Saya itu kan dipecat oleh Gus Dur ya Dipecat oleh Gus Dur kemudian Diminta membuat surat pengunduran diri Saya bikin Bahkan Gus Dur ikut Mengkonsep Begitu saya tanda tangan ini saya serahkan Dupan banyak saksi Apa yang terjadi? Gus Dur bilang Surat pengunduran diri ini Sudah saya terima dan selanjutnya Kamu simpan Setelah kamu simpan nanti kalau saya butuh Baru saya minta lagi Saya simpan sampai sekarang Nah sampai dinamika keras segala macam Tidak diminta oleh Gus Dur Tapi apa jangan-jangan di part itu Di uji ya? Orang bilang, kiai-kiai bilang Gus Dur lagi menguji kamu, ternyata kamu lulus Saya lebih baik tidak berpolitik daripada Tabrakan sama Gus Dur Saya gitu Karena Cak Imin kan mau kan? Mau banget, dua kali saya Dirapat, diputuskan, saya terima Kaget Gus Dur, pagi-pagi saya dibanggil Kamu tidak apa-apa, diberhentikan Tidak apa-apa, saya tidak penting Saya konsentrasi pakil ketua DPR cukup Gus Perintahnya apa, saya jalankan Loh, katanya kamu ngelawan Gitu Nah saya sudah mulai sistem ini udah bagus Tidak ada lagi ketergantungan pada saya Saya tinggal pun hari ini Tidak ada masalah Apakah bisa dikatakan nih Cak Imin Tahun depan kan harusnya ada tamar PKB Harusnya, harusnya tahun depan sudah regresi Artinya sudah tidak berminat Saya sudah yakin betul sistem ini bagus Terbangun ya Insya Allah sih sudah Saya tidak harus jadi ketua umum lagi Sahabat Kompas.com bertemu lagi bersama saya Saya Tatang Guditno Dan juga saya Ardito Ramadhan Di acara kelas Wahidkompas.com Gaspol Ngobrol Gas Pasti Pasti Nampol Yes Ini kita kemana lagi nih Bung Tatang nih Nah ini kita berkunjung di kediaman tokoh perubahan Tokoh perubahan Yes Tokoh perubahan Siapa lagi kok bukan bakal calon wakil presiden Pak Muhaimin Iskandar Pak Muhaimin Iskandar Terima kasih Cak Imin Terima kasih Ini luar biasa kita dijamu di Wah hijau-hijau ini sama dengan warna kemeja Oh iya ya Lupa lagi Ya jadi Cak Imin Yakin tadi perubahan ini Perubahan gak bisa dielakkan Ada kondisi-kondisi Yang menunjukkan bahwa tingkat kementokan itu terjadi Orang ingin sesuatu yang baru Orang ingin berubah menjadi sesuatu Nah itu setelah saya keliling ke berbagai penjuru ya Awalnya saya juga menolak istilah koalisi perubahan Saya berdebat sama Bang Sur ya Apa sih perubahan wong Semuanya juga kontinuitas yang paling penting Tapi setelah saya keliling bertemu masyarakat Iya luar biasa mereka ingin berubah Buat bukan sekedar berubah pemimpin bukan Berubah dirinya juga berubah Cara kerja berubah Cara berpikir berubah Kayaknya kejenuan bukan soal politik saja Kejenuan seluruh aspek ya Seluruh aspek mengalami Apa namanya Penyesuaian-penyesuaian baru lah Semuanya sedang berubah Semuanya sedang mencari yang baru Akibat teknologi, akibat suasana ekonomi, akibat global Akibat pola hubungan kemanusiaan yang sudah berubah di antara warga bangsa Lalu orang ingin berubah Berubah inilah yang nampaknya sangat kuat Dan memang tidak muncul secara terbuka ya Saya menyebutnya silent hope Harapan yang tersembunyi Uang Indonesia itu kan mayoritas terima yang pantum Ya kayak kamu kan terima nasib terus Terima pastasan gaji dia Kak Wani protes Kak Wani ngomong Jalanin aja pokoknya ya Kalimat timbangane Timbangane dipecat Timbangane saono elah Tapi begitu dia disentuh dengan ide baru Iya Ini yang aku ingin Silent hope itu seperti itu Harapan terdiam itu Ya kayak kamu misalnya kan Gajinya rendah gitu kan Kan gak berani ngomong Tapi begitu Pengen naik gaji gak Langsung Itu yang gue harapkan Kira-kira begitu Itu silent hope Itu yang pengen belas murah aku Aku pengen caranya nanam yang subur Aku pengen pupuk yang Aku pengen Tapi gimana caranya Nah awalnya mereka diem Begitu kami datang Apa yang kamu inginkan Iya kamu berani Cocok gitu Itulah yang namanya perubahan Jadi kalau ibaratannya itu Sesuatu yang tidak bisa dielakkan Semua ingin berubah Sehingga cara kerjanya kok begini Business as usual Birokrasi begitu-begitu aja Sudah dibikinkan omnibus loh Sudah dibikinkan ini itu Ijin masih susah juga Sudah dibikinkan satu pintu Satu atap Satu loket Awalnya dari satu atap Pelayanan satu atap Habis itu satu pintu Kegedean sih kak Satu loket Tetap aja gak ada perubahan Tim sukses lewat Tim sukses lewat terus Oke Tapi kita mau Flashback Agak jauh nih ya Gak apa-apa silahkan Cak Imin ini kan Kalau kita lihat kiprahnya di dunia politik itu sudah sangat lama gitu ya Bahkan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa Bahkan sejak SMP ya Kalau tidak sudah 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 Bukan terlibat Sudah melek politik Apa sih yang membuat Cak Imin muda pada saat itu tertarik dengan dunia ini Apalagi kita tahu pada masa Ornba itu kan Ya akses informasi juga tidak semudah itu Saya hidup di lingkungan keluarga besar NU Yang aktivis semuanya Yang sekolahnya juga sekolah aktivis Pesantrennya pesantren aktivis Pendiri NU gitu kan Jadi sejak SMP SD bahkan SD Di SD pun kita sudah dilibatkan di IPNU Kegiatan pelajar NU Yang kegiatan rutinnya seminggu sekali Dan itu Memorable Sangat membuat saya terngiang-ngiang Bagaimana doktrinasi mulai Kita rasakan soal Komitmen Loyalitas Militansi Tetapi saya banyak lupa yang soal SD ya Tapi saya ingat betul Memori politik saya itu SMP Saya kelas 2 SMP Sejak itu saya mengenal Apa itu politik Kelas 2 SMP Guru PMP Pendidikan Moral Pancasila Itu guru politik saya yang pertama Namanya Pak Umar Refendi Pak Umar Refendi ini Beliau ngajar PMP Tapi out of the box Pendidikan Moral Pancasila itu kan Keluarga negara Dia lebih banyak mendokterin soal Kami waktu itu kan tertindas Berpolitik Diawasi Kami waktu itu Berpartai Juga dibatasi Berbesar sedikit Diancam Dalam tekanan Nah PMP itu diajarkan secara kontekstua Kalau bahasa keren hari ini Kira-kira Oleh guru saya politik itu Tim namanya Tim sukses Ini mengganggu rekaman Berarti tim sukses lain Jadi guru PMP itu Pendidikan Moral Pancasila Waktu itu Kalau bahasa sekarangnya Pendidikan keluarga negaraan Keluarga negaraan Atau civil society Harto Gitu lah Tuh Anak SMP SMP Dari situ tau gak Namanya juga anak SMP Fotokopian Itu dibawa pulang Dikasihkan bapaknya Bapaknya tentara Satu kelas diangkut ke Kodim Diinterogasi seharian Kalimat interogasinya Yang terngiang-ngiang Sampai hari ini Kecil-kecil main politik Nah saya sekarang baru sadar Sekarang gue main politik Apain lu Mulai dari situ Dari situ saya kenal politik Dari situ Kecil-kecil main politik Gitu Nah Ini memori tertanam Tertekan Hari ini muncul Yes Dari kecil gue main politik Emang kenapa? Aku-aku-aku gitu Mungkin te Gak diperiksa itu mungkin yuk Nasib berbeda juga sekarang Nasib berbeda Kita terima kasih sama Pak Arto Tapi cak Di usia 32 tahun Waktu itu Termuda Wakil ketua DPR 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 ya Setelah Orba udah runtuh ya Sembilan-sebilan ya cak Itu Apa cak yang bisa membuat Usia semuda itu Rekor belum terpecahkan Belum Jadi pimpinan Pimpinan lembaga negara Tepatnya DPR MPR Menteri Satu level Kepemimpinan negara Itu Waktu itu Waktu itu Memang saya Mendirikan partai bersama Kustur ini Karena sebagai aktivis NU Kita sama-sama mendirikan Lalu deklarasi Kemudian Kustur meminta saya menjadi sekje Kustur itu Orang yang berani betul Tiga generasi dikombin Yang paling tua Itu Kiai-kiai Semuh gitu Terus kemudian Generasi tengah Pak Maturi Abdul Jalil Kemudian Ki Nur Muhammad Iskandar Nur Iskandar Arbarsani Kemudian Toko-toko tengah Nah Jeklek lagi yang mudah sekali saya Nah tiga generasi ini Diracek oleh Kustur Kustur itu Designer yang paling Perfect ya Beliau Memang salah satu keahliannya adalah Recruitment and push And plus push Recruit orang push Gak ada orang kiai-kiai yang dikenal Di nasional Kecuali Kustur yang nge-push Termasuk Gak ada orang kenal Bapak saya Kiai kecil Kiai kampung Itu tiba-tiba ditulis di Tempo Judulnya Kiai Muhammad Iskandar Judul artikel Di kolom Tempo Bayangkan Seorang bapak saya Yang Kiai kampung kecil Ditulis menjadi Dijudul sebuah kolom Oleh Kustur Kustur ingin menge-expose Dan itulah keahlian Kustur Promoting Recruitment Di awal dari rekruitment Promoting Lalu push Dia dorong Untuk menjadi orang Nah Saya termasuk beruntung Karena Generasi pertama Yang mudah masuk politik Padahal Itu di luar nalar saya Karena saya Sebetulnya masih anti-politik Dalam kontek anti-parte Oh iya iya Sampai juga Anti-parte saya Saya kan Selama Orde Baru Pengen berparte Tapi partenya kan Tempe semua Merasa Dwi Orde Baru itu Partai kok gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang Bebek semua lah Saya sebagai teman-teman Di kelompok-kelompok Kritis itu Sejak mahasiswa Yang anggap partenya Kok tiba-tiba Saya diajak Untuk mendirikan partenya Logikanya Ini demokrasi Butuh partenya Itu kuat gitu ya Tetapi kan masih ada Memori-memori partenya Bener-bener bisa diharapkan Gak sih Kami kan waktu itu aktif di lebih banyak Non-governmental Di luar pemerintah Nah akhirnya direkrut Terus menjadi bagian dari pendirian partai Saya ngurus aktenya Saya menjadi panitianya Saya menjadi Apa Konsep 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 Dan posisi Tentu saya ketua fraksi Begitu ketua fraksi Ada pimpinan DPR Ya sudah Ketua fraksi Melayu Dapat catat pimpinan DPR Ditunjuk oleh Gustur Saya minta ini Oke Gustur itu promoting Betul-betul Guru besar Tapi di posisi tahun 2019 Kita tahu DPR MPR-nya Saat itu kan lagi rame-rame Ada masalah Setelah Orde baru runtuhkan Bikin undang-undang Sudah macam banyak Kalau juga Peta politik Mencari presiden Wapres kan juga masih Melalui MPR pada saat itu Apa tantangannya Sebagai Onak-onak yang Belum pernah ada pengalaman Tapi kok Dikasih tong jawab Yang begitu besarnya gitu Jadi nampaknya Gustur Ingin Fresh Posisi yang fresh Mewarnai Oke Makanya kami Fighter Jadi fighter Di dalam Menyusun awal Dari reformasi Terutama Konteks Membangun konstitusi baru Ya Amendment ya Konstitusi baru Demokrasi Yang harus disusun Dengan lengkap Mulai dari Perubahan undang-undang dasar Kemudian Undang-undangnya Tata kelola Dan seterusnya Yang baru Dari situ Gustur Ingin kita Mewarnai Ya banyak lah Produk-produk Tentang Reformasi di undang-undang dasar Pemilihan secara langsung Kemudian Lembaga-lembaga Balancing Power Dan banyak Yang kita buat Lalu Salah satu yang Monumental adalah Salah satu Pasal di undang-undang dasar 45 20% APBN adalah Untuk pendidikan Ini yang memang Menjadi mimpi kami Sejak awal Sejak kecil ya Mimpi kami Sejak kecil itu adalah Negara memberikan Perhatian khusus Ini yang disebut Politik saya Sejak kecil Lingkungan kami Pendidikan Perjuangan kami Dengan partai Non-partai Waktu itu Ya mimpinya itu Goal Satu pasal Di 20% Untuk pendidikan Itu memang Mimpi dan cita-cita Yang Yang kewajiban utama Kita berpolitik Di situ Jadi kita berhasil Betul untuk mengukulkan itu Dan macam-macam Undang-undang baru Dan kemudian Ketika itu kan Gus Dur Sempat Kemudian jadi presiden Tapi kemudian Juga dimakzulkan Di impit Bukan hanya itu Gus Dur itu Posisi Dipilih jadi presiden Keadaannya lagi sakit Semua gak nyangka Dan akhirnya jadi presiden Dan sehat Makanya kalau mau sehat Jadi lah presiden Nah itu Ada komunikasi yang Terbangun gak sih cak Dan mungkin dinamikanya Gimana waktu itu Cak Imin DPR Mempertahankan Itu yang pasti Saya termasuk Hampir jadi korban Karena Saya oleh Gus Dur Disuruh dukung megah Awal Pas K.Pemilu ya Belum pemilihan Sebelum Gus Dur Sebelum Gus Dur Gus Dur kan gak Disangka-sangka Dia maju Gus Dur kan sakit Duduk aja susah Mana mungkin Beliau maju Tapi Gus Dur selalu bilang Saya next Saya Next saya Kita Yang gehus Tapi batin kita Apa bisa Terus Kita minta petunjuk Gus Siapa yang kita dukung Mega saja Kamu dukung mega Jadi pas K.Pemilu 1999 Saya mega 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 Betul betul mega 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 Bahkan orang Sekeliling Gus Dur ini Yang Mengira saya itu Belok ke mega Tapi kan itu sebelum pemilu Sebelum pemilihan di MPR Begitu ya Gus Dur Detik terakhir baru Gus Dur mau maju Gitu kan Ketik sebelum pemilihan voting di MPR itu Baru Oke Come back Come back semua Katanya sih ada satu dua yang gak come back Bener-bener kebablas kesana Terus come back itu akhirnya Gus Dur menang Gus Dur menang Nah tapi masa-masa waktu Gus Dur Mau lengsir Mau lengsir itu Itu gimana Apakah Cak Imi Wah saya itu Menyesel Nyesel saya Kenapa gak ngurus Tambang dulu Waktu itu Kalau sadar Gus Dur mau jatuh Ngurus tambang musuh Sugese Buat ensiun Yang ingin saya sampaikan Bukan soal tambang Yang ingin saya sampaikan adalah 24 jam politik Gak ada ngurus ekonomi Gak ada ngurus keluarga Gak ada ngurus diri sendiri Politik Nah 24 jam Seminggu sekali mesti masuk rumah sakit Sakit kita Tiap hari DPR istana DPR istana DPR istana Terus tegang kan Nah sampai pada akhirnya Kita gagal mempertahankan Gus Dur Yang paling lucu Ini fraksi yang Mendukung Gus Dur Ini kan akhirnya tinggal PKB sendirian Ya Kita Kita pun akhirnya bertahan Habis Meskipun sendiri kita jagain Gus Dur Sampai akhir hayat Nah satu dua gak kuat imannya Lari juga Akhirnya jatuh Tapi Di masa-masa itu kan sempat panas kondisi itu Panas banget Sempat ada obrang ya sama Gus Dur waktu itu Atau pesen-pesen apa yang Cak Imin terngiang banget Karena di akhir itu kan akhirnya Gus Dur memilih untuk Oke Saya meninggalkan jembatan ini gitu ya Sejak Gus Dur mulai dijatuhkan Perintah kepada saya Pertahankan sampai habis Gimanapun caranya Lakukan pertahanan Jangan sampai ada gangguan Begitu Perintah itu Di awal ya Kita Setiap hari Itu ratusan ribu orang Kita datangkan ke Jakarta kan Demo-demo Asrama haji Menjadi posko Masa Nah Sampai pada titik Hampir Tiji-tibbeh lah Mati-tiji mati-kabih Gitu lah Sampai gitu Tapi Begitu sudah sampai pada level Tiji-tibbeh Eh Gus Dur sendiri yang Bilang Sudah gak usah dilanjutkan Tarik mundur Kita serahkan kembali Kita mundur Gus Dur bilang Tidak ada gunanya Mempertahankan Mati-matian Kalau ada korban nyawa Akhirnya ya sudah Gus Dur Gus Dur kan selalu Komitmen Pembelaan terhadap Manusia dan nyawa Itu nomor satu Kenapa Gus Dur Dicebut wali Karena Gus Dur Berhasil Menyelamatkan nyawa-nyawa Di banyak event termasuk ini Kalau gak di stop Gus Dur Sudah pentroknya Besar ya Oh sudah hampir bakar Jakarta kok Bansur-bansur jatuh Sudah Sudah Yang namanya Gus Mucip itu Sekarang Pimpinan pesantren Alias ini Itu Itu ya sudah Masukkan penerima hati lah Bakar-bakar lah Tapi Tarik Tariknya itu lama Kita susah mencarik dia Menegosiasikan Supaya mau pulang Kita tadi Cerita seberapa dekatnya Gus Muhaimin dengan Gus Dur Tapi kan Fast forward ke sekarang Ada semacam Berita-berita Isu bahwa Semacam Konflik Konflik Antara Caimin dengan Keluarga Gus Dur Enggak hanya dengan Gus Dur aja Tapi keluarga Gus Dur Ya itulah Itulah Gus Dur ya Gus Dur itu punya Satu kebijakan Dengan sejuta makna Oke Makanya kader Gus Dur itu Banyak sekali Termasuk saya Termasuk Yang Orang Semua orang merasa Saya kader Gus Dur Oke Di antara Sesama kader Gus Dur Berantap Itu Itulah hebatnya Itulah yang namanya Pemimpin besar Pemimpin besar itu Setiap kebijakannya Menjadi Seribu makna Nah tapi Kenapa bisa seperti itu Karena Gus Dur itu Tidak pernah Apa namanya Tidak pernah Mempengaruhi Habis-habisan Sebuah realitas Silahkan tumbuh Karena Gede Garepmu Aku Ngasih Kesempatan Yang sama Kepada semua orang Oh Akhirnya Semua orang Merasa Dikasih Kesempatan Gak Gak pernah Menunjukkan Kayak Keberpihatan Pada Dan Saya Baru Sadar Saya Memang Apa Mendapatkan Amanat Besar Untuk Membawa Partai Ini kira-kira Kini Kalau bahasa kasarnya Kamu Pimpin PKB Jangan sampai PKB bergantung orang Bergantung figur Termasuk bergantung Kepada saya Kira-kira Sampai hari ini Melaksanakan Semua Ajaran-ajaran Perintah-perintah Kusduri Tapi 18 tahun Ketua Umum PKB Itu Apa Gak Jadi Bergantung Berjadinya Ya Itulah Saya Yang Menyimpulkannya Begini Harus Ada Stabilisator Yang Kuat Kultur Yang Terbangun Itu Stabilisator Yang Kuat Itu Memang Awalnya Figur Nah Berikutnya Sistem Saya Sudah Mulai Sistem Sudah Bagus Tidak Ada Ketergantungan Pada Saya Saya Tinggal Pun Hari ini Tidak Ada Masalah Bergabung Insya Allah Mas Sistem Sudah Terjaga Figur Figur Yang Siap Mimpin Banyak Sekali Sehingga Nanti Periode Kedepan Mungkin Sudah Berganti Orang Yang Lebih Mudah Lebih Fresh Lebih Baik Sistemnya Sudah Terbangun Apakah Bisa Dikatakan Tahun Depan Harus Ada Tamar PKB Harus Ya Harus Sudah Sudah Regerasi Saya Sudah Yakin Betul Sistem Bagus Terbangun Insya Allah Sudah Saya Tidak Harus Jadi Ketua Amun Lagi Insya Allah Figur Yang Akan Muncul Meskipun Gitu Saya Kan Bisa Masuk Dewan Surah Ya Kita Lihatlah Tapi Sejauh Ini Sistemnya Masih Bagus Sudah Bagus Dimanapun Saya Organisasi Ini Jalan Nah Cak Ini Kalau Kita Lihat Konteks Gusdur Ini Kan Selalu Sebagai Tokoh Besar Ini Kan Termasuk Gusdur Itu Kayaknya Punya Gift Untuk Melihat Di depan Kita Sempat Dengar Kemarin Banyak Cerita Bahwa Gusdur Sempat Ngomong Pak Prabowo Bisa Suatu Saat Jadi Presiden Nah Kalau Secara Personal Tentang Perpolitikan Tanah Air Wasiat Wasiat Gusdur Apa Yang Ditinggalkan Yang Cak Imin Banyak Banyak Sekali Saya Itu Dipecat oleh Gusdur Kemudian Diminta Membuat Surat Pengunduran Diri Saya Bikin Bahkan Gusdur Ikut Konsep Begitu Saya Tandatangani Saya Serahkan Dupan Banyak Saksi Apa Yang Terjadi Gusdur Surat Pengunduran Diri Ini Sudah Saya Terima Dan Selanjutnya Kamu Simpan Setelah Kamu Simpan Nanti Kalau Saya Butuh Baru Saya Minta Lagi Saya Simpan Sampai Sekarang Nah Sampai Dinamika Keras Segala Macam Gak Diminta Oleh Gusdur Berarti Gusdur Tahu Bahwa One Day Surat Itu Diputuhkan Kalau Gusdur Gak Minta Berarti Saya Harus Menjawab Meneruskan Kepemimpinan Ini Sampai Akhir Tidak Diminta Surat Pengunduran Diri Makanya Saya Menang Terus Gara 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 Surat Pengunduran Diri Kalau Surat Pengunduran Diri Ini Ada Saya Kalah Sudah Di PKB Sudah Kalah Tapi Apa Jangan Jangan Di Itu Makanya Sebagian Pendukung Kan Marah Saya Bikin Itu Gaya Yang Mendukung Saya Marah Gaya 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 Saya Bidang Saya Lebih Baik Off Daripada Saya Harus Berada Badaban Ternyata Di balik Itu Uji 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 Mau Mau Dua Kali Saya Dirapat Diputuskan Saya Terima Kaget Pagi Pagi Saya Dibanggil Kamu Diberhentikan Konseprasi Pakil Ketua DPR Cukup Gus Perintah Apa Saya Jalankan Loh Katanya Kamu Ngelawan Gitu Jadi Ada info Kepercayaan Gus Dur Yang Bisi Bahwa Saya Jelek Ini Ini Maka Dipecat Pasti Ngelawan Kita Siapkan Pengadilan Segala Macem Ngelawan Saya Tapi Ilmu Politik Yang Diserap Dari Gus Dur Banyak Sekali Yang Paling Ya Ilmu Yang Paling Itu Jangan Memaksakan Jangan Memaksakan Apa Yang Sebetulnya Tidak Mungkin Terjadi Jadi Dulu Saya Sangat Keras Kepada Pak Harto Harto Waktu Aktivis Mahasiswa Ketemu Gus Dur Pokoknya Kepemimpinan Nasional Harus Dikanti Semua Saya Pidato Dipanggil Sama Gustur Bahkan Saya Demo Depan Istana Waktu Dikejar Tentara Dan Polisi Saya Lari Kanturnya Gus Dur Saya Bilang Sama Gus Saya Hampir Ketangkep Polisi Gus Apa yang terjadi Saya Berharap Gus Dur Hebat Kamu Gitu Enggak Gaprak Meja Marah Kamu Ngamur Saja Udah gitu Larinya Kesini Lagi Saya Mengira Dipuja-puja Sebagai Pahlawan Karena Dia Kan Kritis Banget Malah Dimarahin Dikiranya Kamu Itu Paling Jagoan Tidak Semua Pemimpin Buruk Ada Yang Buruk Ada Yang Bagus Jangan Digeneralisir Gitu Lalu Saya Nanti Kalau kamu Ditangkep Yang repot Kita Semua Kamu Itu Jagoan Itu Di depan Musuh-musuh Politikku Disitu Malu Itu Yang Saya Tangkap Jangan Pernah Menggeneralisir Masalah Di Antara Yang Kamu Generalisir Ada Yang Berbeda Itu Sampai Sekarang Ilmu Yang Paling Jadi Apakah Yang Disana Musuh Politik Itu Jelek Semua Enggak Pasti Ada Yang Bagus Satu Dua Ada Yang Banyak Yang Jelek Juga Apakah Kawan Kita Bagus Semua Belum Tentu Kawan Kita Juga Ada Yang Jelek Yang Bikin Propos Kita Juga Banyak Yang 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 Namanya Tidak Boleh Menggeneralisir Suatu Hari Gustur Bilang Aku Itu Sebetulnya Tidak Masalah Sama Kamu Tapi Lima Temanmu Itu Yang Masalah Sama Saya Orang Buruk Semua Ini Lima Orang Yang Temanmu Ini Jelek Semua Ini Itu Contoh Bagaimana Gustur Meneliti Semua Perkembangan Yaudah Kamu Baru Berhasil Kalau Kamu Sudah Pecat Semua Lima Orang Ini Awalnya Tidak Saya Pecat Orang Ujung Ujung Bener Juga Hasilnya Gue Pecat Juga Selisih Waktu Perintah Itu Dengan Pemecat Kira Kira 20 Tahun Kalau Kamu Pengen Tahu Gustur Kok Tahu Wande Lima Orang Itu Ternyata Bikin Masalah 20 Tahun Bayangkan Kalau Dulu Saya Menurut Gustur Gue Pecap Ya Bener Wiss Bisa Di Kadung Suk Tapi Kita Banyak Ketawa Gini Tapi Saya Pengen Tahu Dengan Pengalaman Caim Yang Sudah Puluhan Tahun Di Dunia Politik Mungkin Ada Gak Kisah Kisah Part Part Dalam Timeline Tersebut Yang Bikin Seorang Saim Ini Sakit Hati Karena Politik Baper Oh Ya Kalau Mau Jujur Baper Terus Hidup Ini Pak Tapi Tidak Pernah Saya Bawa Ke Hati Ya Sudah Kita Nikmati Kemudian Kita Anggap Ini Bagian Dari Dinamika Politik Biasa Tidak Usah Dibawa Ke Hati Sebetulnya Baper Tapi Tidak Bawa Tidak Teman Akrab Saya Bilang Politik Yang Ada Di Depan Cak Imin Ini Ibarat Api Yang Membara Disuruh Nelan Begitu Sudah Ditelan Disuruh Masukin Mulut Tapi Tidak Boleh Ditelan Oke Tidak Boleh Tidak Panas Di Mulut Terus Gitu Dilepeh Gak Bisa Ditelan Gak Bisa Itulah Politik Yang Sedang Kita Momen tertentu Cak Yang Paling Menyakitkan Banyak Sekali Yang Paling Menyakitkan Dituduh Korupsi Nah Paling Menyakitkan Yang Akhirnya Itu Bahkan Berjalan Siklus Setiap Lima Tahun Jadi Isu Politik Itu Tuduhan Korupsi Itu Yang Alhamdulillah Seiring Waktu Semua Terbuka Semua Di Proses Pengadilan Di Proses Kasasi Bahkan Yang Dihukum Sudah Bebas Semua Sudah Clear Tapi Yang Namanya Dituduh Korupsi Setiap Lima Tahun Diangkat Lagi Jadi Isu Tapi Itu Itulah Yang Paling Menjadi Tantangan Kita Bahwa Negatif Kempen Itu Akan Setiap Saat Muncul Negatif Kempen Itu Harus Disiapkan Jangan Baper Terhadap Negatif Kempen Nah Yang Paling Pokok Dari Ini Saya Ingin Ambil Hikmahnya Saja Hikmahnya Adalah Berhati-hatilah Dalam Menjadi Pejabat Publik Harus Hati-hati Karena Tidak tahu Sekeliling kita Ini Apakah Benar-benar Orang baik Atau tidak Nah Itu Caranya Terus Menyiasati Gimana Ya Karena Setiap Lima tahun Sekali Bahkan Tahun Ini Setahun Setahun Ini Sudah Sepi Sudah Sepi Tapi Yang kemarin Maksudnya Yang diberiksa KPK Itu Ya Sejak Itu Sepi Tidak Terbukti Sudah Itu Capek Gak Si Ya Pasti Capek Tapi Kita Harus Hadapi Kita Harus Apa Namanya Membantu Aparat Tenaga Hukum Dengan Jujur Clear Terbuka Akhirnya Publik Tahu Cak Kalau kita bicara Orang semakin Tinggi Semakin Kencang Angin Tapi Juga Di satu Sisi Makin Kesepian Apalagi Di politik Tidak Ada Teman Yang Abadi Tidak Ada Musuh Yang Abadi Dalam Apa Menjalani Itu Akhirnya Apa Trik Yang Digunakan Ketika Misalnya Hari ini Cak Imin Paling Percaya Sama Siapa Belum Tentu Suatu Satu Beda Lagi Itu Ngakalinya Jadi Bedakan Berpolitik Sama Berjuang Jadi Berpolitik Itu Hanya Bagian Dari Perjuangan Apa Yang disebut Berjuang Itu Ideologi Cita-cita Harapan Mimpi Kalau Kita Konsisten Di ruang Ideologi Di ruang Mimpi Di ruang Cita-cita Di ruang Harapan Berikutnya Berpolitik Is Apa Easy Mudah Mau Setiap hari Ganti kawan Setiap hari Ganti lawan No problem Yang penting Kita harus ada Di ruang Ideologi Di ruang Gagasan Di ruang Cita-cita Di ruang Spirit Nah Enaknya DNU Itu kan Itu Ruang Ideologi Itu Terjaga Lalu Politik Itu Jalan Saja Proses Saja Dari yang Harus Kita Tempuh Jadi Agar Kamu Tidak Sepi Agar Kamu Tidak Merasa Baper Agar Kamu Tidak Merasa Sedih Dalam Berpolitik Karena Politik Itu Dinamis Dinamikanya Fluktuatif Naik Turun Keras Kadang Itu Menyakitkan Kamu harus Konsisten Istiqomah Di ruang Ideologi Di ruang Cita-cita Di ruang Harapan Ini yang saya sebut Perjuangan Di situ ada Alusuna Waljamah Di situ ada NU Di situ ada Islam Di situ ada Kebangsaan Ada Humanisme Ada Kerakyatan Yang ini Harus Matang Di dalam Ruah Rumah Ini Alhamdulillah Saya ini Di Jogja Di organisasi Mahasiswa Di Ipenuh Jari bawah Di situ sudah Ditanamkan Ruang Ini Ada Ruang Ideologi Sehingga Ngadepin Proses-proses Politik Ya Itu Biasa Saja Ibarat Persilatan Ini Ini Jurus-jurus Saja Yang di Sini Sehingga Bisa Berganti Jurus Bisa Berganti Pasukan Bisa Berganti Orang Bisa Berganti Musuh Bisa Berganti Suasana Nah Karena Itu Pada Kau Muda Sering Saya Bilang Anak-anak PMI Itu Saya Bilang Kalau Kamu Istiqomah Di ruang Ini Kamu Akan Aman Resiko Apapun Siap Kamu Hadapi Gak Merasa Akan Ambiar Mentalnya Atau Blank Ketika Ada Yang Berjalanan Gitu Gak Ada Rasa Takut Takut Hanya Pura-pura Saja Sebenarnya Berani Juga Pura-pura Juga Padahal Takut Takut Pura-pura Berani Juga Pura-pura Padahal Takut Pura-pura Takut Padahal Berani Tidak 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 Di situ Ruangnya Sehingga Kamu Masuki Ruang Apapun Kamu Tenang Itu Tapi Makanya Kenapa Cak Imin Dikenal Tukang Lobby Saya Malah Tidak Bisa Lobby Apalagi Lobby Hari Kekinian Lobby Kekinian Bisa Kamu Bawa Atas Keresek Gak Bisa Loh Loh Bahaya Atau Gitu Lobby Kekinian Harus Bawa Oleh Oleh Bro Anu Bos Lobby Tanpa Bawa Oleh Oleh Seminar Apa Lobby Oh Iya Masuk Cak Cahiming Terkenalnya Bisa Menjalur Bukan Komunikasi Komunikasi Yang penting Komunikasi Tapi Bukan Lobby Saya Saya Bukan Lobby Saya Lebih Komunikator Kita Baru Lihat Tim Sukses Yang Lengkap Kan Baru Di Pak Prabowo Saya Lihat Lengkap Itu Sudah Diumumkan Susunannya Saya Lihat Tadi Pagi Bener-bener Teri Oke Besok Saya Beli Kemal Saya Tidak Berkhianat Pada Siapapun Sudah Mentok Tidak Jalan Di Koalisi Pemerintahan Padahal Perintah Mutamar PKB Saya Harus Masuk Dalam Pilpres Kapan Sebenarnya Cak Imin Ngerti Pasti Ketok Enggak Gak Bisa Gol Bapak Prabowo Saya Nanya Langsung Hasil Diskus Bapak Prabowo Empat Alternatif Saya Masuk Bapak Pres Masuk Terus 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 Oh Oke Semua Ini Anak Negeri Jangan Ada Diskriminasi Presiden Harus Levelnya Di Atas Semua Jangan Sampai Presiden Terpengaruh Orang-orang Yang Kelasnya Di bawahnya Dengan Dipilihnya Pak Mahfud Ini Sedikit Mengganggu Cak Imin Untuk Pasar Pangsa Di Jawa Timur Cak Imin Barangkali Pak Mahfud Laku aja Gara-gara Saya Dari Perla Perla Terima kasih.